hai hai oke Assalamualaikum bertemu lagi di Alex Box channel ya aduh agak metar-metar oke kali ini gua mau review miniatur trucks dari salah satu builder ya lokasinya ada di daerah Bogor namanya Anies Gemilang ya jadi gua dapet sample unit yang udah siap untuk dipasarkan ya jadi ini masih sampel ya sampel produk oke langsung aja jadi ada dua truck sini oke yang pertama dulu ya yang menurut gua keren dua-duanya keren oke oke kita unzoom nah ini salah satu unit truck untuk mereknya adalah udetruck ya udetruck itu apa ya unit diesel kali ya kayaknya hmm kerjasama sama nissan ya kalau nggak salah nissan engine nah ini versi yang baknya panjangnya jadi kalau di Indonesia itu di Indonesia itu wilayahnya daerah Sumateraannya buat ngangkut-ngangkut barang yang banyak jadi ini semua unitnya hampir bisa dikatakan kenapa ya berapa persennya 90% lah ya 90% ini dibuat by print 3D ini mulai kabinnya interiornya spionnya spionnya jadi dia bukannya custom handmade ya jadi ini by printing juga printing 3D jadi bentuknya dia tuh agak opal ya nggak kotak terus baknya yang pasti ya kan detailnya mantap jadi baknya kabinnya terus drillnya ya fender samping kirinya ya kan itu sama sasisnya sasisnya juga dibikin by 3D ya nah yang 10% nya itu adalah rodanya rodanya itu pabrikan dari merek herva jadi kombinasi ya kan supaya ngejar dapet detailnya kan kalau pabrikan kan udah pasti detailnya cakep ya print 3D juga bagus sih cuma kan eh biasa lah hasil print 3D sama injection mall tuh beda pasti kualitasnya jauh lebih bagus yang pabrikan injection mall nah terpalanya juga dibikin ya sangat detail sekali ya oke ini area belakangnya jadi ada detail untuk lampunya terus part nomernya ya terus depan juga dilengkapi sama decoll jadi ini ada mobil aslinya ya nanti gua kasih gambarnya mobil aslinya oke lanjut ke mobil yang satu lagi nah ini yang gua suka juga sih ya dari yang ini karena yang ini versi weathering nya tuh gua bikin agak soft on ya karena memang unitnya belakangnya belum ada yang parah gitu rusak-rusak parah gitu dulu gua bikin soft nah yang ini gua bikin agak karat-karat ya ada chipping nya daerah bug nya ya untuk kabin nya gua tampil hanya untuk detail sama paneling nya ya sama agak-agak kotor gitu loh tapi kalau untuk bug nya gua bikin agak kotor banget terus ada chipping sama weathering nya ya efek karatnya detailnya mantap banget ya oke jadi ini juga hampir sama ini malah menurut gua 95% dibikin sama handmade eh sorry bukan handmade apa print 3d dari bug nya kabinnya sasisnya nah untuk rodanya gua pakai kasih yang apa ya kloningan ya kloningan dari resin ya kalau untuk pelaknya pabrikan ya kita balik lagi ngejar ke detail ya jadi ini untuk isusu ya isusu ya ini versinya DT damtrak yang versi tinggi jadi ini ini kabinnya sebenarnya harusnya lebih tinggi ya ini jadi belum di upgrade sebenarnya kabinnya posisinya bisa lebih tinggi dikit ya jadi kesan jangkungnya tuh dapet gitu loh karena ya kan dia lebih ke medan off-road ya dibanding yang ini yang merah itu on-road ya jadi dia harus karakternya lebih tinggi supaya ngelewatin batu-batuan tuh gampang gitu loh lebih mudah oke ya kalau temen-temen ada yang berminat nanti gua kasih link nya ya di deskripsi ya bukan link ya mungkin nomor handphone jadi kalau bisa kalau bener-bener serius pengen order ya kan bisa hubungin ke nomor itu ya kan jadi untuk saat ini mungkin udah penuh ya slotnya ya untuk order ya karena udah kemarin sedikit teaser ya di facebooknya dan minatnya banyak jadi antriannya cukup lumayan ya karena bikin ini kan gak bisa cepet ya karena ada proses pengeringan pada setelah masuk print 3d ya pengeringan dan prosesnya masih panjang lah painting terus weathering ya kan terus detailing panjang waktunya ini kalau dapetin barang yang seperti ini menurut gua kolektor banget nih kolektor item banget nih ya kan rare ya kenapa? karena pabrikan herpa yang ada di skala 1 banding 87 tuh gak ada karena ini versi lokal karena kalau yang herpa jerman itu ya apa yang mereka buat ya mereknya mercedes-benz, scania, dub, apalagi ya volvo pokoknya brand-brand eropaan lah kalau brand untuk truck jepangan itu mereka gak bikin makanya dibikin sama 3d dan menurut gua pas pertama kali ngeliatnya gila keren banget iya kan? bisa loh orang kita bikin keren kan? oke buat temen-temen yang belum subscribe channel gua gampang kok tinggal subscribe jangan lupa loncengnya dinyalahin ya terus nanti lu bakal dapet info-info terbaru dari gua ya kan? mengenai apa? miniatur ya hobi miniatur ya ini ada track plan untuk kereta skalanya 1 banding 87 tapi ghostnya itu kecil ya kalau di indonesia tuh kereta lori tebu ghostnya lebih kecil loh tapi skalanya 1 banding 87 oke segini aja dulu review dari gua mudah mudahan bermanfaat buat referensi ya teman referensi sebelum membeli sebelum memutuskan untuk order ya kan? menurut gua rekomen banget untuk dimiliki thank you makasih ya assalamualaikum kesana Tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati